selamat pagi ayah dan bunda berjumpa lagi dengan channel youtube edukasi pendidikan kesehatan yang diadakan rsn utuban bekerjasama dengan al-uswah hari ini tema kita akan membahas mengenai perawatan ibu nifas dengan narasumber kita bubi dan yuni purwanti terima kasih mas yuk jadi pertama-tama kita jelaskan dulu ya bu yuni ibu nifas itu apa sih pengertiannya apa sih bedanya dengan ibu hamil dengan ibu menyusui kayak gitu silahkan bu yuni baik pak selvi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan terima kasih kepada rumah sakit nu al-uswah dan juga ayah bunda sekalian yang menyaksikan acara pada hari ini jadi kalau ditanya tentang apa itu masa nifas adalah masa dimana setelah ibu melahirkan organ-organ reproduksinya akan segera kembali seperti sebelum hamil nah pada setiap orang itu berbeda-beda jadi antara 6 sampai 8 minggu itu nanti akan kembali jadi seperti sebelum hamil gitu ya jadi kembali normal dan berdasarkan penelitian banyak sekali kasus angka kesakitan dan kematian itu terjadi justru pada masa pada masa nifas untuk itu perawatan pada masa nifas sangat kita butuhkan sangat kita harus sesuai harus bagus sehingga akan tercipta kesehatan kepada ibu maupun bayinya oh begitu ini kan di masyarakat banyak sekali fakta-fakta sedangkan menurut kita itu di tenaga kesehatan itu fakta sedangkan yang beredar itu banyaknya mitos jadi mungkin kita bisa pertanyaannya terkait fakta dan mitos nanti bu yuni akan menjawab apakah ini fakta atau mitos saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan ini ada yang pertama bu yuni bisa dijawab ibu nifas tidak boleh makan daging sayur telur ikan dan dianjurkan tidak minum banyak itu betul atau salah kalau ditanya tentang fakta dan mitos tidak hanya di pedesaan yang kita tahu justru di kota juga masih banyak seperti itu terbukti saat saya merawat di rumah sakit NU beberapa dari ibu itu masih melakukan apa ya dari dulu saya begini dulu saya begitu anak saya harusnya begini sama dengan saya gitu kan ya baik pertanyaannya tadi tidak boleh makan daging ikan sayur telur tidak boleh banyak minum itu takut jahitannya nanti lahirannya secara sesar kalau itu jelas saya akan memilih kalau itu adalah mitos jadi begini faktanya adalah bahwa ibu setelah melahirkan justru membutuhkan begitu banyak asupan nutrisi apalagi yang terkandung dalam daging ikan telur itu adalah zat-zat yang mengandung protein dimana zat itu adalah pembangun jadi sel-sel yang rusak itu akan terganti kalau misalnya ibu mengkonsumsi zat-zat berkisi justru luka jahitan dari jalan lahir maupun yang melahirkan secara operasi itu justru akan lebih cepat sembuh kalau apa ya kalau di depan itu tarak itu ya kalau tarak itu justru menghambat penyembuhan dan banyak pasien-pasien yang kembali ke rumah sakit karena lukanya itu jadi infeksi kalau minum banyak tadi ibu? kalau minum banyak itu apa ya itu juga apa mineralnya banyak sehingga mempercepat juga untuk penyembuhan cuman jangan langsung banyak gitu tidak kuat nanti lambungnya sedikit-sedikit namun sering kemudian mbak Selvi nutrisi ini disamping penting untuk ibu saya tekankan adalah penting juga untuk bayi ibu melahirkan selain untuk dirinya sendiri adalah perawatan terhadap bayi bayangkan saja bayi itu minumnya hanya asih ibu kalau misalnya yang dimakan ibu itu tidak ada yang dimakan bayi apa? tidak ada kan ya jadi kalau kita makan berkisi selain sehat untuk ibu tentunya juga sehat untuk bayi karena bayi makan semua yang ada yang kita makan itu dimakan pula oleh bayi begitu ya jadi jawabannya adalah mitos selanjutnya setelah melahirkan bayi ibu menjadi depresi itu mungkin karena kurang istirahat seperti itu ya itu mitos atau fakta baik kalau ini pertanyaannya agak susah jadi kalau boleh saya jawab dua mitos dan fakta mitos dan fakta saya harus jelaskan kenapa jadi gini kalau pertanyaannya depresi saya akan memilih kalau itu mitos tapi kalau pertanyaannya adalah ada perubahan perubahan apa namanya penerimaan psikologisnya itu stres itu mungkin akan saya bilang fakta karena penjelasannya begini ibu-ibu setelah melahirkan apalagi melahirkan untuk yang pertama kali itu biasanya adalah pengalaman yang baru jadi perubahan suasana hati coba bayangkan mbak selfie yang tadinya tidur enak tiba-tiba ada bayi nangis bagaimana malam-malam nyenyak terus harus menyusui itu lelah stres itu hal yang wajar namun demikian sering saya sarankan ke pasien-pasien kenalilah bayimu dengan baik adaptasilah karena tidak ada seorang ibu tidak ada seseorang yang bisa memahami bayinya kecuali ibu itu sendiri maka kalau kita sudah mampu oh saya ini sekarang sudah jadi ibu sudah punya anak mau nerima dengan baik maka saya rasa sampai kejadi depresi itu tidak mungkin terjadi hanya karena perubahan suasana hati yang tidak ada jadi ada namun ada beberapa kasus yang perubahan suasana hati itu tidak dapat ter apa ya ter dengan baik diterima dengan baik akhirnya timbulan depresi makanya tadi antara fakta dan mitos bagaimana supaya tidak terjadi dalam depresi kalau depresi itu tidak mau pegang bayi terus menangis terus setiap hari kok saya jadi begini itu kan yang tidak boleh karena itu bapak ibu saya sarankan peran dari suami terutama ya dan juga orang tua yang mendampingi ibu saat setelah melahirkan itu sangat dibutuhkan support sistemnya yang pertama keluarga jadi jangan kok gini kok gitu malah justru ditambahi hal-hal yang tidak bagus oh iya saya bantu atau mungkin suami iya dibantuin lah malam-malam ditemenin gitu itu yang membantu gitu mbak selfie pertanyaan selanjutnya apakah tidak boleh mandi dalam jangka waktu tertentu biasanya pasien cesar tidak boleh banyak gerak terus pakai sebaginya gimana kayak gitu bu yuni kalau itu lagi jawabannya adalah mitos dan fakta dua jadi memang gini antara mitos dan fakta itu yang berkembang memang sesuatu yang sering terjadi di masyarakat namun kadang-kadang penjelasannya tidak sedetail itu sehingga hanya menyimpulkan satu saja tanpa tahu alasannya begitu ya kalau mandi mandi itu hal yang penting kalau lahiran normal oke besoknya setelah lahir langsung mandi itu nyaman kalau nyaman kita sehat terus membersihkan daerah jalan lahir itu adalah mengurangi infeksi gitu ya itu boleh tapi kalau cesar biasanya tidak boleh kena air dulu di luka jahitannya namun sekarang jangan khawatir sekarang itu ada plaster anti air nah itu bisa sebagai solusi supaya ibu tetap bisa mandi tanpa harus airnya itu kena luka jahitan kemudian untuk banyak gerak banyak gerak ini justru kita sarankan ya kalau habis operasi besoknya gitu sudah saya sarankan ayo ibu mereng kanan mereng kiri itu supaya peredaran dalam lancar sehingga yang tadinya otot kaku yang tadinya jahitan itu sakit jadi gak sakit cuman yang tidak boleh adalah pergerakan yang terlalu berat contoh masa abis lahiran terus kita lari-lari olahraganya nah itu yang gak boleh angkat berbe angkat berbe atau sekarang melahirkan besok mencucinya satu bak gitu nah itu yang tidak disarankan ya kemudian apa tadi pakai stagen stagen ini banyak sekali masyarakat kita yang masih memakai stagen kemudian yang sampai diikut kenceng gitu ya iya biasanya sama tian sama tian jadi orang yang muter-muter betul sejauh ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa pakai stagen itu membuat badan langsung-langsung tidak justru kalau terlalu erat sirkulasi darah itu yang dari naik dari jantung ke seluruh tubuh itu tidak efektif dan biasanya timbul bengkak di kaki itu karena itu terlalu erat nah kemudian untuk bernafas pun susah jadi ibu nifas tidak semakin nyaman justru malah semakin terkekang gitu ya jadi dihindari yang terlalu erat sudah tidak boleh minum banyak tidak boleh berat makanya gitu bagaimana tidak keterus ya terus untuk terakhir biasanya minum jamu ini agar segera pulih dan tidak gemuk sama yang terakhir sekaligus dijawab apakah tidak boleh melakukan hubungan intim selama 3 bulan itu yang banyak pertanyaannya baik kalau minum jamu jawabannya jelas mitos ya kalau minum jamu jamu ini saya menangkapnya adalah jamu yang dijual bebas yang bukan dari dokter ya biasanya supaya langsing supaya cepat pulih nah bapak ibu sekalian perlu diketahui bahwa masa involusi atau masa nifas itu adalah dia akan benar-benar kembali sendiri tidak perlu dibantu yang aneh-aneh kita hanya cukup minum obat-obatnya dari dokter untuk mencegah infeksi untuk keluar asinya supaya lebih lancar itu yang boleh kita minum karena jamu-jamu yang beredar di luar itu tidak tidak tahu kandungannya apa beberapa dari kasus yang kita temukan tidak hanya berefek ke bayi eh tidak hanya berefek ke ibu namun bayinya juga karena bayinya kan asih ya minum asih dari kita kalau kita minum jamu tidak terbukti itu kembali ke kita itu jadi diare dan bahkan kuning gitu ya jadi kalau jamu mitos saya tidak sarankan kemudian kalau hubungan berhubungan berhubungan pascah melahirkan berhubungan suami istri itu antara fakta dan mitos dua-duanya lagi intinya faktanya adalah berhubungan suami istri aman dilakukan apabila benar-benar involusi itu masa nifasnya sudah selesai jadi antara orang berbeda-beda antara enam sampai delapan minggu yang boleh berhubungan suami istri adalah yang dia sudah benar-benar tidak keluar darah nifasnya kemudian badannya benar-benar sehat dan sudah siap terus jahitannya sudah sembuh dulu jangan kalau misalnya jahitannya masih basah terus dipakai berhubungan itu yang tidak boleh nah yang takut biasanya yang setelah operasi kalau setelah operasi itu banyak ibu-ibu yang masih takut kalau misalnya antara enam sampai delapan minggu masih takut melakukan hubungan bisa konsultasi ke bidan atau dokter yang terdekat gitu ya intinya aman selama sudah sudah sehat semua sudah siap semua alat reproduksinya ternyata banyak sekali yang antusias dengan tema perawatan ibu nifas ini ada pertanyaan baru lagi tidak boleh tidur siang dan jempol kaki diikat jempol kaki sama diikat itu satu fakta ya jadi tenang jangan dijawab dulu gitu-gitu iya ditunggu di episode selanjutnya ya itu tadi banyak pertanyaan mengenai fakta atau mitos untuk ayah dan bunda silahkan ajak mertuanya keluarganya ibu-ibunya biar untuk lebih terupdate lagi ilmunya biar tidak dulu-dulu-dulu kayak gitu ya sudah banyak sekali manfaatnya ya bu Yuni terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan alas bu Yuni Purwanti semoga bermanfaat dan bisa memberikan ibu-ibu makin sehat lagi amin amin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati